Alif Wana, Irnila Santi, 30 tahun, warga Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, memanfaatkan momen pandemi COVID-19 untuk memasarkan usaha batik ekoprin hasil karyanya. Usaha pembuatan batik ekoprin sudah ia jalani sejak 2 tahun terakhir. Batik ekoprin memberi kesan yang berbeda dibandingkan batik tulis atau batik ciprat. Warna dan motif batik berasal dari warna alami, dari dedaunan, bunga, atau rantik. Meskipun terkesan mudah, proses pembuatannya butuh ketelatenan. Awalnya kain disiapkan dan proses pencatakan dengan meletakkan daun, bunga, atau ranting yang mengandung pigment warna. Kemudian kain dilipat dan diikat untuk selanjutnya masuk pada proses pengukusan, hingga jadi batik dengan warna alami yang berasal dari daun atau bunga. Meskipun pandemi COVID-19 belum meredah, pemesanan atau penjualan batik ekoprin buatannya masih cukup stabil. Dalam satu bulan, Alifwana bisa menjual 20 lembar atau pada saat pemesanan kolektif, bisa menjual hingga 80 lembar kain batik ekoprin. Harganya dari 200 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah, tergantung jenis kain yang dipakai. Tidak hanya kain saja, batik ekoprin ini juga dijual dalam bentuk pakaian atau baju. Menurut Alifwana, selama ini penjualan dilakukan secara daring, atau melalui pameran-pameran yang digelar pemerintah maupun swasta. Daun yang digunakan, Matoa, Suren, Daun Kayu Afrika, ada Jenitri, ada Pakis. Kami melalui online dan offline-nya kami tergabung di UMKM dibantu oleh pemerintah untuk lewat pameran-pameran, fashion show, dan kurasi. Meskipun terbilang mahal, karena sesuai dengan kualitasnya, peminat batik ekoprin mulai banyak. Pembeli pun menilai harga yang dipatok Alifwana terbilang masih pantas. Harganya itu bagus, terus kain-kainnya kan pakai kualitas yang premium juga, dan motif-motifnya cantik-cantik kayak gitu. Warnanya juga menurut saya bagus-bagus kombinasi warnanya. Untuk harganya sebenarnya worth it ya dengan kualitasnya. Ya kalau kita hitungnya cukup terjangkau. Tek ekoprin ini tidak hanya dijual di Magetan saja, tetapi juga sudah keluar daerah seperti Jakarta, Lombok, Surabaya, dan masih banyak lagi.